Anu ngahalangan karena ibadah teh opat rupa Yang menjadi penghalang terhadap ibadah itu empat macam Yang pertama adalah makhluk Yang kedua dunia Yang ketiga syetan Yang keempat napsuk Dari mana orang rek ngalakonan ibadah Kudu bisa ngalawan teh opat rupa Ngaliwatan, mengkasan opat rupa nu'i Nah hiji makhluk Kadang-kadang jadi Apa? Godaan Erek ngaji Budak teh amah Pemadikan teh amah Salaki teh amah Macam-macam Karena uste Oh gitu Baru kenal kumaharek ngaji deh Oh ujian Kadang-kadang kering deh Pembaturan Ngajak tuh para ruguh Atau ngajak bisnis Ya derek ini ngaji Ya bisnis kumaharek Jam sakit umah kering jadwal ngaji Contoh gitu Contoh Macam-macam lah ujian dia Ya ujian Yang pertama makhluk Yang pertama makhluk Kadang datangnya dari anak Yang menjadi penghalang ibadah Kadang datangnya dari istri Jadi penghalang ibadah Kadang datangnya dari suami Di penghalang ibadah Ya Kadang datangnya dari orang tua Kadang datangnya dari teman Macam-macam lah Nah disitu kak Kita harus bisa Menghadapinya Itu tantangan-tantangan Yang menghalangi kepada Iba Yang kedua dunia Urusan dunia Tadi dia kerek-kerek ini Kering tiba baturan Ngajak bisnis Tung-tungnya Komaharek bisnis Lah ngajih lah Oh Ngaji mah isu ke ayah ke Tung-tungnya bisnis Lah Itu tulus Rekaji Leng Namun benar Mah bisnis Nihatnya benar Lain Contoh Kadang-kadang Berbenturan Berbenturan Pas jadwal ngaji Pas usumpayu Ngaji Minangkana Pas ngong adhan Kerloban wuli Kita tutup Sholat Ujian Uji Oh Geningan Mereka nak ibadah Loba ujian Terus Masya Allah Yang ketiga Adalah syaitan Oh Digoda Kusaitan Dirayu Wah Kusaitan pinter Ngarayu Aku mahaya Supaya Nubiasa istiqomah Panggilan Datang Sina paneri Cik setan Kusaitan Kusaitan Paneri Pisan Dulu Kusaitan 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 Ya Kusaitan Kerjaan Kusaitan Kerjaan Se Setan Oh Dirayu Berapa jurusnya setan Ada tujuh jurus setan Supaya orang Manusia Tidak sampai Melaksanakan Iba Tujuh jurus Maka jurus Ya Tujuh Tujuh Jurus Ura Kudu Lolos Tujuh jurus setan Dimana Ura Kudu Ibadah Yang keempatnya Napsu Ini Napsu yang Paling berat Kenapa Karena Napsu Musuhnya Ada di dalam diri kita Aya Dina Awak Ura Tuh Haro Raya Mimitina Aduh Tunuh Mimitina Napsu 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 Napa Nipu Ura Siganunya Ah Ura Itu Kerjaan Napsu Empat Penghalang Terhadap Iba Yang pertama Makhluk Yang kedua Dunia Yang ketiga Syaitan Yang keempatnya Napsu udah bisa ngalawan opat rupa